selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan menyampaikan sebuah isu-isu katanya isu-isu tentang video kali ini makanya saya akan bertanya langsung oleh orang yang sudah ahli pengguna webnya ya seperti ini juga bukan ahli juga masalahnya begitu jadi hanya orang biasa karena dia di ahli-ahli kan nah itu lebih tinggi yaudah sekarang kita tanya aja langsung dimasuk bisa nyah web itu bisa mengembangnya apa gitu biar orang tahu sebenarnya ada satu yang dikumpul perintah itu kita penggunaan penggunaannya itu jika kita tidak tahu cara pengguna kayaknya memang berbahaya jadi kenapa itu dibutuhkan sudah 18 tahun karena tahu kan kalau saya sudah 18 tahun dia mempunyai pemikiran lebih luas dia bisa bertanggung jawab kembali dengan pad yang meledak pad meledak itu memang ya terjadi salah satunya ini ada di baterai saya punya contoh baterai saya ingin menggunakan baterai ini baterai dengan lurat warna biru ini saya contohkan dia baterai sebelum ada kesalahan jadi ketika kamu itu masih tahu cara satunya baterai itu seperti apa apa itu baterai tidak terbukas sudah tidak dapat dipakai sebaiknya ganti jangankan tidak baik dipakai setengah batasnya kalian jika urap ini tergores sedikitpun ataupun ini ngelupas sebaiknya kalian ganti ya sebaiknya terkupas sebaiknya ganti atau lurat ulang nah itu jika kalian paksa dengan jalatan ya ya 日本 baterainya yang terkupas itu menyebabkan itu di dalam pad ini kan jatuh di bagian sini ada percikan api itu iya ketika kita dengan apa cara baterai yang cacat terkupas itu percikan memperguruti yang berbalik lagi cepat-cepat kalian nanti dua baterai tersebut yang tidak slow back ataupun terpas dan jika saya melihat ini jika dia dengan fisik yang penyok kayaknya ganti kalian tahu sendiri pasti fisik baterai yang penyok seperti apa jadi jangan kelayakannya jangan sekali ya salahkan tracknya tapi salah penggunaannya adalah kalian tidak mengontrol baterai kalian ini bukan hanya baterai yang kedua itu dari baterai sekarang adalah tegangan oh ohm 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 itu apa ohm itu adalah tegangan resistensi yang dihasilkan baterai kalian kepada koi itu berapa bahayanya ini saya pakai baterai 30 ampere tingkat tegangan lebih 30 ampere itu sangat berbahaya jadi usahakan saya smartphone game kalian harus tahu web itu berbahayanya dimana dan pelajari lebih dalam tentang web agar kalian aman dan tidak takut untuk web-web terus start itu aja dari saya penyakit tentang web-web terus lagi dan bagi kalian yang belum suka silakan kalian subscribe dulu dan bagi kalian yang belum kasih like dan komen atau saran buat channel ini kalian silakan di kolom komentar buat video apa lagi ya ini jadi bersama Yudi Gunawan ya kalau kalau saya sendiri gamer ya mas kita akan komen kita mau buat game aja udah ada waktu aja kalau ada waktu aja ya oke dan sekian di video ini selamat tinggal yang baik pregunta nah